Jangan lupa komentar ternyinyir kamu, tapi tetap setapan kirim ke HP3 TransTV dengan SDPGP TransTV 2704. Oke, Mami Lambe. Mami. Halo. Mami Lambe, ada apa sih dengan Seranda? Istrinya dari Samuel Zilguin ya? Iya, Samuel Zilguin. Jadi Seranda itu kita buka aja dulu, kita lihat dulu baru kita bahas ya. Oke, kita lihat dulu, Mami. Cek, 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 Cek. Halo, selamat malam Ibu Feranda. Perkenalkan saya Ray Ray Reynaldi, kami dari detektif perselingkuhan. Apakah ada hal yang bisa kami bantu dari Ibu? Kalau ada, sebelumnya kami ingin menawarkan khusus untuk Ibu Feranda free layanan pro bono kami. Tanpa imbalan balik dari Ibu. Yaitu, investigasi pasangan Ibu selama 14 hari plus free konsultasi senilai gratis 45 juta rupiah. Detektif perselingkuhan loh ya. Terus dibilang, kok DM-nya ajaib, yes. Kirain cuma ada di acara-acara TV loh. Emang ada acara TV kayak gitu? Rumah Uya? Oh iya, di rumah Uya. Terserah yang di atas, ya kan? Di rumah Uya. Yang butuh jasanya, katakan putus, ya kan? Udah bungkus. Pasti ada. Yang butuh jasanya, masih ada. Bisa DM saya. Mami, ini Feranda mendapatkan DM seperti ini karena apa, Mam? Kaira-kaira? Kira-kira. Nggak sih, sebenarnya random aja sih. Kalau kita lihat, kalau keluarganya Fanda kan emang mereka romantis gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu. Feranda cemburuan kali, Mam? Jadi kayak adik tawarin jasa-jasa kayak gitu atau posesif. Cemburuan mah wajar, namanya juga orang cinta. Emangnya lu nggak ada pasangan? Kerjaannya... Namanya orang cemburuan, namanya orang cemburuan tuh namanya sayang. Sayang itu. Tapi kalau udah posesif sampe mau kayak gitu ditawarin-awarin berarti udah keterlaluan nih. Jadi yang baik, jadi orang jangan nyinyir mulu. Nih kayak Nikita Mirjani nih. Apa yang lu bilang? Sering nyinyir. Nah, Mami apakah ada indikasi-indikasi itu kira-kira orang isteng doang? Apa emang kira-kira ada sesuatu yang tercium gitu, Mam? Mungkin juga ini beneran. Karena banyak juga yang nge-DM gitu kan. Nanyain, malah nanya. Mim itu biasanya apa namanya aku mau pakai. Banyak yang mau pakai loh. Itu promo gratis loh. Gratis tapi bayar 45 juta. Nggak, itu pro bono sayang. Itu pro bono itu gratis. Kalau misalnya bayar 45 juta. Itu free konsultasi senilai. Senilai 45 juta. Nah, tapi memang jasa seperti ini ada kok. Kalau gue mah gak usah jasa kayak begini. Lampe-tura dimana-mana. Iya betul. Betul. Apa lagi? Muka lagi gue udah. Iya kok, ada yang nonton disensi dong sih. Kenapa, Mam? Apa? Malam ada yang nonton berduaan sama ceweknya. Ceweknya sama bininya, disensi. Nonton berduaan sama ceweknya disensi. Tapi itu ceweknya apa istri-sirinya, Mam? Coba dijawab. Makanya itu gak tau itu cewek istri-sirinya itu. Nggak aku sih sampai sekarang. Ada postingannya deh kayaknya. Ada postingannya cekidot deh. Cekidot, cekidot. Oh, gak ada. Oke. Apa sih, Mam? Mami, tapi denger-dengar, Mam. Kan Billy kan baru aja menjual... Mobil. Terus juga baru menjual dua sepatunya. Tanya-tanya, Bill, mobil lo jual sama siapa, Bill? Kenapa? Kenapa, Mam? Mobil lo lo jual sama siapa? Mobilnya di jual sama siapa? Sama orang, masa sama hantu? Pakai nanya lagi sih. Kenapa lo jual, Bang, Bill? Pertama kan gini. Sama orang, Mami. Pertama gini, Mam. Ini gitu. Gue sama mantan pacarnya. Jadi mobilnya Billy, yang dulu punyanya Olga, Range Rover Evoque, dijual sama Susan Sameh, mantan pacarnya. Yang BMW? Yang BMW baru mau dijual, lagi diiklanin. Yang Honda Jazz baru aja dilepas, padahal dia baru pakai beberapa bulan. Ini kan iklan, Pak, lo sebutin. Gak apa-apa. Bayar juga enggak. Nah, tapi, ya kan, sementara, ya, Chris Hata, yang dibilang Billy katanya kering. Gak punya uang. Dia baru aja membeli mobil si kelas terbaru. Si kelas terbaru. Ya. Second atau mobil baru? Gak tau, cuman yang menurut ini. Nah, gimana, Bill? Lurut gue katanya kan Chris Hata, kere. Lo malah yang jual mobil, Chris Hata beli mobil. No comment. Enggak, kalau aku belain Bang Billy, aku belain Bang Billy. Tapi tunggu, tunggu. Rumah yang dia tempatin sekarang harganya puluhan miliar loh. Rumah-rumah dia, ya, mohon gak? Enggak, Bang Billy, aku belain Bang Billy. Karena, walaupun begini besok tuh dapet kejutan, serius. Enggak, 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 lo mau nanya. Ada, uh pokoknya. Eh, tapi kalau misalkan Chris Hata cuman mampunya beli si kelas. Si kelas mah murah, beli ikhlas dong. Lepas ya, Papi Wia dan gue. Atau gue ikhlas, gue S kelas. Eh, S kelas, gue juga. Ini kenapa sih kalian tuh pada sombong, Papi? Hilda matre, lo jual semuanya. Eh, sorry, emang lo. Hilda matre, lo sampe lo jual semuanya. Sorry ya, gue jual itu karena ada faktor keperluan pribadi gue. Bukan karena Hilda. Papi lo berpengantar ya, Papi. Tak asa inget gue nih. Kalau gue ngomong apa, gue lintas. Chris Hata putus sama Hilda bisa beli mobil. Bang Billy, tenang aja Bang Billy, tenang aja Bang. Eh, diem, diem, cabai-cabai an. Mami, Mami, Mami. Emang Chris Hata tuh baru beli mobil kan, Mam, ya? Iya, Billy malah jual mobil semua. Jualnya emang mantan pacar lagi. Iya, Susan Sameh. Bang Billy, pokoknya besok kalau bonus keluar, kalau itu keluar, beli dua atau tiga Bang Billy mobilnya. Iya, tapi gini, Bang Mijan kan pernah memprediksi waktu beberapa hari yang lalu, atau hari Jumat kalau gak salah ya. Iya, Papi. Dibilang katanya Billy ini lagi punya masalah keuangan. Sorry, Billy, ini kan gue cuman ngomong apa yang dibilang Bang Mijan. Iya. Belum tentu juga benar, ya kan? Iya. Katanya Billy sampe menjual dua mobilnya, dan mobil setelah lagi mau dijual. Terus juga ada beberapa tagihan TKT yang datang rumah. Iya. Kemarin sempat juga katanya lu nunggak listrik, listrik sempat dimatiin tiga hari. Iya. Iya, sorry, ini gue bukan apa-apa, gue tetap temen lo, Bill. Nah, sebetulnya masalah apa? Kalau lu perlu bantuan, bilang sama kita, kita kan temen-temen lo. Lu tahu gue kan, duit gue banyak banget. Ada keperluan, kan gue punya keluarga. Jadi, kalau misalkan alangkah baiknya keperluan itu gue bisa tanggung langin. Nggak, langsungnya apa, belum ngomong sama kita dong temen-temen lo, ya mam ya? Percuma gue ngomong sama lo, gak bakal dibantu juga. Iya, enggak. Enggak, gini-gini. Ya udah, gini aja. Tapi Mbak Mejan juga memprediksi, katanya Billy, dalam waktu tiga minggu sampai sebulan ke depan, dari terhitung dari dia memprediksi, katanya Billy akan mendapatkan rejeki dari langit. Amin. Dari pekerjaan atau bisnis yang berhubungan dengan Hilda dan Billy, katanya. Amin. Yang tidak terduga, ya? Iya, tidak terduga. Gini loh, Papi, sebetulnya orang-orang seperti Bang Billy ini, oke lah, nggak mungkin semuanya negatif, positifnya juga banyak. Seperti kenapa dijual itu buat keperluan keluarga, selama ini memang bener-bener Bang Billy tulang punggungnya. Ketika dapet kejutan, ya memang itu buat dari kesabarannya gitu loh, Papi. Tapi kita lihat ya, kalau sebulan ke depan dia nggak ada kejutannya, kita lihat. Lo nggak usah ada di sini lagi. Iya, lihat aja. Kita ganti aja. Mami, ada Aldi Tahir kenapa, Mam Aldi Tahir, Mam? Aldi Tahir, kamar bahagia juga. Jadi Aldi Tahir kemarin mantan istrinya melahirkan putranya ya, kita lihat aja. Oh kita lihat ya. Ceki. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin telah lahir putra kami, Aldi Maher. Titik official dan nggak kelihatan. Aduh. Gua nggak bisa baca. 20 pagi tadi dengan berat 3,46, 3, apa sih? Nggak kelihatan, nggak kebaca, panjang 49 cm. 3,5 gram, panjangnya 40 cm, yang kami beri nama. Kami beri, Geraldie Muhammad al-Diansyah. Iya. Alhamdulillah, bayi dan? Bayi dan mamanya sehat, terima kasih doa dari keluarga dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nggak kebaca lagi. Anak soleh. Anak soleh, berbakti kepada orang tua, nusah dan mangsa. Amin, ya robbal, alamin. Amin. Ya, gimana, gimana, mam? Iya. Jadi ini yang jadi kemarin, yang bikin rame komponen edition ini kan. Waktu itu Bang Aldi Tahir lagi rame-rame ribut soal perceraian. Tiba-tiba dibugat gitu. Kamu kan datang juga ke sini. Iya. Jadi ini posisi, posisi sekarang udah putus resmi cerai. Dan istri, mantan istrinya melahirkan anak gitu. Tapi nggak ada salahnya juga berbaikan gitu kan. Karena anaknya, karena anak bersama. Iya kan. Mam itu Aldi Tahir balikin atau gimana sih? Bukannya katanya itu mantan istri. Bukan balikan. Bukan balikan. Tapi waktu, waktu hak. Dan itu memang ada pengajuan berguganan cerai. Dan udah putus kemarin Januari kalau nggak salah. Oke, berarti kondisinya memang gimana, mam? Udah-udah bercerai gitu ya? Ya, mam ya? Ya, mam ya? Ya, mam ya? Ya, udah cerai. Udah putus hati lah. Ya oke, pokoknya kita doakan yang terbaik buat Aldi Tahir dan mantan istri ya. Semoga jadi anak yang soleha. Eh, soleh ya? Cowok ya? Soleh? Soleh. Tapi kan bukan anak Pak Soleh, dia anaknya. Dia anaknya Aldi, bukan anaknya Pak Soleh. Wah! Tinggal. Bang, lucu? Nggak lucu? Dia emang ada yang ketawa. Ini orang giling lama-lama ya. Gue nggak ketawa dia bilang. Lucu. Sebelahan, biar aklam sebelahan ya. Oke. Mami, mam. Apa benar katanya ada seorang artis yang di dalam tubuhnya di ronsen ditemukan paku? Paku. Ini paku payung atau paku? Yang pake baju putih tuh. Gimana? Yang pake baju putih? Oh, mampus. Mami pernah ngerasain yang di dalam tubuhnya ada paku. Yang sopan loh kalau punya mulut ya. Lo punya doang. Oke. Maka nih yang jadi orang jangan jahat atau mau sebaru. Ya, oke. Masih? Ya udah, Mami. Masih banget sih. Nggak denger. Mami. Mam. Ya? Yang kemarin sempat Mami bicarakan itu soal artis yang katanya bakal mengalami satu masalah. Itu gimana, Mam? Perkembangannya, Mam? Siapa sih? Adalah. Itu, itu. Lu nangis apa cengikisan? Gimana ya? Gimana, maksudnya gini. Kita itu mengangkat sesuatu. Itu harus mencantarkan bukti. Ya, ya, ya. Maksudnya kalau yang baru kita cengikis itu, baru selentingan-selentingan aja. Dan karena berat. Itu artis bukan artis biasa, Pih. Kita semua juga tahu gitu kan. Kalau cuma artis-artis kayak Nikita mah lewat aja. Lewat, ya. Aduh. Kita masih lantikan aja. Lantikan aja sama-sama aja. Ini perempuan, Mam. Perempuan memang apa lagi, Mam? Lu parah. Kita kumpulin aja dulu buktinya. Ya, 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 ya. Karena ini juga berat gitu kan. Mau ngangkat yang berat. Karena teknisian zaman sekarang itu kalau gak dengan bukti yang akurat justru balik kita yang dinyinyirin gitu kan. Dibilang fitnah. Nyimpan kan dulu takwa. Ada nih kita, cewek. Pokoknya lebih ngetop dari lu, lebih cantik dari lu orangnya. Oh ya. Oh ya. Oh ya udah, Mami. Terima kasih banyak, Mam ya. Iya. Terima kasih, Mami. Thank you, Mami. Bye. Bye, Mami. Sampai ketemu minggu depan. Oke, kita juga masih mempunyai artikel. Antri, celah ya. Oke, kita lihat artikelnya. Check it out. Cekedut. 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 Tubuh keluar paku tak rasional tapi sering ditemukan. Maksudnya benda asing yang tidak seharusnya ada di tubuh manusia. Seperti kawat dan paku sering terjadi dan diakini sebagai santet. Meski sulit diterima akal sehat, tetap sulit memungkiri bahwa fenomena ini memang benar-benar ada. Oke. Ada lagi, ada lagi. Misalnya pada tahun 2011 silam seorang bocah 3 tahun di Pere-Pere, Pere-Pere, Sulawesi, Selatan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan puluhan paku dan jarum dari dalam taubuhnya. Bukan dari rongga perut, benda-benda itu bahkan tersalip juga di jaringan autot. Ya kan masih Inggris. Nah, ada kasus lain juga. Seorang ibu yang terus-menerus mengeluarkan kawat dari dalam tubuhnya dan menembus permukaan kulitnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana kawat itu berasal. Sebab normalnya tidak ada satupun sistem dalam tubuh manusia yang bisa memproduksi logam. Nah, itu memang semua tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti nonton debus lah gitu kan. Nah, gimana nih Mbak Maejen? Ini fenomena seperti ini tuh sebetulnya apa ya intinya? Ini ada Ronson-Ronson ya? Hasil Ronson ya? Ya, itu Ronson ya. Ini sebetulnya apa? Kalau kayak begini... Oke... Cuma ada di Indonesia doang apa bisa ada di luar negeri? Ya, tapi di Afrika ada juga yang disebut dengan vudu, ya kan? Vudu lah aku... Bukan itu bunuh lah aku! Kalau berbicara santet, telu, guna-guna itu bukan sekedar dongeng. Memang sejak zaman dulu sudah ada. Sudah ada ya? Bukan cuma sekedar dongeng. Jadi ini realita ya? Realita. Orang juga harus tahu. Pengertian dari santet itu, upaya mencelakai seseorang menggunakan dua teknik, papi. Satu dengan teknik metafisika, menggunakan ilmu sihir. Yang kedua dengan teknik sikis. Seperti tadi yang dapat kiriman surat kaleng itu, salah satu jenis dari susuk... Eh, dari susuk. Jenis dari santet sikis, papi. Contoh, saya akan membahas santet sikis. Buat Anda semua, sikis itu bisa disantet dengan cara yang logik. Setiap hari, orang dikirimin bunga atau dikirimin ular tiap pagi, papi. Itu enggak ada maksud apapun, tidak pakai ilmu apapun. Tapi ketika, pasti akan terpengaruh. Di saat dia mengalami sakit, langsung sugestinya lari ke benda itu. Oke, jadi itu adalah pola pikir dia yang dibentuk oleh... Itu santet sikis. Nah kalau yang santet goib, itu sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Itu kayak paku di dalam badan. Karena memang ada dongengnya, bukan sebetulnya cerita, ada kisah nyatanya. Dan sihir sudah ada sejak zaman dulu ya. Sudah dari zaman. Harus diakui, gue juga bangga. Jadi anak bangsa Indonesia karena orang-orang Indonesia ini khususnya... Ya orang-orang yang mempunyai ilmu lebih itu emang orang Indonesia itu... ...pinter-pinter gitu dalam hal seperti itu. Dan satu hal lagi, Billy. Gak usah kita, keyboardist kita Ical Gutawa di situ. Betul, Ical Gutawa. Dia itu istrinya. Istrinya. Dua bulan yang lalu. Untah paku. Untah paku dan itu benar-benar gue lihat sendiri kejadiannya. Iya, iya. Gue lihat videonya, gue pikir kan gue gak percaya emang begitu-begitu ya. Iya. Itu benar-benar ada, nanti gue kasih lihat deh ada di handphone gue. Iya, nah pertanyaannya satu, kira-kira kapan lo mau gue santet? Oh ya, papi. Boleh gilas dulu, gue harus bilang dulu biar dia gak syok nanti tiba-tiba ada paku. Lo ngerasa ketersaingin banget. Oh iya papi, ada yang unik juga. Tapi, iya kenapa, kenapa. Buat teman-teman di rumah, buat keluarga di rumah. Ternyata selain adanya ilmu hitam atau ilmu sihir, Tuhan juga membentuk... ...satu tumbuhan yang anti dengan ilmu-ilmu itu papi. Oh ada penangkalnya. Ada, semua tumbuhan yang berwarna ungu, atau kalau orang Jawa bilang itu wulung... ...itu bisa buat tumbuhan anti santet atau guna-guna. Oh itu emang sudah ada ya? Iya, ada bambu, ada jambu, pohon jambu, terus pol tebu. Tapi kalau orang yang misalnya masuk paku ke dalam badannya itu, itu bisa dibalikin lagi atau ilang gak? Bisa dibalikin lagi, bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan ya? Iya. Oke, nah yaudah. Ya oke. Setelah ini ya, kita akan lihat pengalaman mistis dari Nikita Mirjani sebelum berangkat ke Jepang... ...sampai kita berangkat ke Jepang. Untung gue gak ke Jepang. Iya. Ada artis yang diduga ada hubungan dengan paku-paku tersebut. Iya. Sapo, Seng. Pemirsa jangan lupa follow Instagram saya. King Andresko Uyakuya, King Andresko Uyakuya, King Andresko Uyakuya, tetap di pagi-pagi pasti... Happy! Acuran lu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!